Menikah memang sesuatu yang menyenangkan, apalagi dengan orang yang kita cintai. Namun, mempertahankan pernikahan itu adalah level yang berbeda. Banyak hal-hal berubah yang harus kita jaga saat mengucapkan janji pernikahan. Seperti kisah pesangan sejoli yang ada di film ini. Mereka sama-sama dihiadati pasangannya masing-masing hingga terjadi sesuatu yang membagongkan. Ya, film dengan judul Betroyal yang dirilis pada tahun 2012 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Dalam film ini, tidak dijelaskan siapa nama mereka. Jadi, kita sebut saja wanita ini bernama Susan dan pria ini bernama Ojan. Susan adalah seorang dokter umum yang sudah bekerja belasan tahun. Sementara Ojan adalah pasien yang baru-baru ini datang padanya untuk memerisakan sakit di tubuhnya. Namun, ketika Ojan dipasangnya alat dan diperiksa, Susan dengan diri mengatakan kalau dia lagi sedih. Ojan bertanya, ada apa? Susan bilang kalau dirinya sedih karena suaminya selingkuh sama orang yang tidak lain adalah istrinya Ojan. Seketika Ojan panik dan tidak percaya apa yang dikatakan Susan. Ojan yang masih penasaran dan menunggu Susan pulang. Kenapa dia mengatakan ini padanya? Apakah yang dia katakan ini benar? Susan tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan kalau Ojan ingin tahu, coba saja ikutin kemana istrinya pergi. Pasti akan mengarah ke sebuah hotel. Padahal, Ojan ini sayang banget sama istrinya. Mana cantik dan semok lagi. Ojan pulang dengan perasaan dan pikiran yang campur aduk. Namun, dia tidak berani menanyakan hal tersebut pada istrinya. Padahal, perkeh ini kalau dibilang sering melakukan begituan. Kira-kira apa yang membuat istrinya Ojan bertingkah seperti itu? Berbanding terbalik dengan Susan. Dia dan suaminya malah hampir beberapa tahun belakangan ini jarang disentuh. Jadinya, terkadang dia olahraga tangan sendiri. Tahu aja lah maksudnya. Semenjak perkataan Susan, Ojan merasa jadi tidak tenang. Dia bahkan kembali untuk mencari tahu kebenaran yang dikatakan Susan. Bahkan, terjadi cocok di antara mereka. Namun, pada akhirnya, mereka berdamai dan Susan membawa Ojan ke tempat dimana suaminya dan istrinya Ojan ketemuan dan beraksi. Sebuah hotel dan bahkan Susan juga menunjukkan kamar yang sering dipakai. Susan sudah lama menjadi detektif dadakan dalam urusan ini. Jadi, dia sudah banyak tahu. Keesokan harinya, Ojan mencoba mencari tahu dan membuktikan sendiri perkataan Susan. Dia kembali ke hotel tersebut dan benar saja melihat istrinya ada di sana. Tapi, kala itu, dia sedang bersama kliennya. Ada urusan bisnis. Mulai dari situ, istrinya Ojan juga jadi agak panik. Bagaimana Ojan bisa tahu apa tujuan datang ke hotel tersebut? Ojan hanya mengatakan kalau dia ingin melihat-lihat harga kamarnya dan kebetulan ketemu sama istrinya. Ya, pada akhirnya, Ojan percaya apa yang dikatakan Susan. Tapi, yang lebih membanggungkan lagi, mereka malah ketemuan di hotel dan check-in di sana. Udah tahu lah yang ngapain. Mereka memesan ruangan satu tingkat di atas ruangan di mana istrinya dan suaminya Susan beraksi. Bahkan, dari atas balkon, Ojan dan Susan melihat mereka beraksi. Parah sih ini. Lalu, ketika petugas kebersihan sedang beres-beres kamar, dia melihat ada pasangan yang terjatuh dari balkon. Ya, mereka itu adalah istrinya Ojan dan suaminya Susan. Apa yang terjadi? Apakah mereka terjatuh sendiri atau ada campur tangan Ojan dan Susan? Polisi masih terus menyelidiki. Ojan dan Susan juga dipanggil untuk memastikan apakah benar mereka ini suami dan istri mereka. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah mereka. Mulai dari sini, Ojan dan Susan makin dekat dan akrab. Bahkan, perkamen hujan-hujanan. Sampai di rumah, Ojan mengatakan pada anaknya kalau ibunya mungkin tidak akan pulang selamanya karena mengalami kecelakaan. Jadi, anaknya dititupkan pada saudaranya. Lalu, Ojan dan Susan masih dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan. Mereka hanya memastikan bagaimana korban meninggal. Namun, Susan dan Ojan bersaksi kalau mereka tidak tahu. Dan polisi menutup kasus tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, pemakaman telah diadakan. Masing-masing dari mereka akan dikremasi. Ojan terlihat agak kehilangan. Tapi, sebaliknya, tidak dengan Susan. Dia seperti orang yang tegar dan bebas. Tapi, semenjak itu juga, Ojan dan Susan terpisah beberapa bulan dan masing-masing dari mereka sudah memiliki pasangan yang baru. Susan dengan suaminya yang gagah, sementara Ojan punya istri dan anaknya yang baru. Mereka ketemu dan menginap di satu hotel yang sama. Pandangan Susan memang terkadang melirik pada Ojan. Hingga, suatu hari, Ojan kembali mendatangi Susan di tempat kerjanya. Ya, seperti biasa, menjadi pasien. Tapi, disini, mereka malah menjalin komunikasi yang telah lama menghilang. Bahkan, mereka sempat-sempatnya karaoke. Tahu ajalah maksudnya. Ya, pada akhirnya, mereka malah memutuskan untuk check-in dan terjadilah perang dunia. Lantas, Apa bedanya mereka dengan pasangan mereka yang sudah lama meninggal? Tentu saja, hal ini membuat suami Borja Susan merasa ada yang tidak beres dengannya. Tidak biasanya dia pulang sampai jam 2 pagi. Dari mana dia? Apa yang dikerjakannya? Sampai akhirnya, suaminya Susan mencuma menjadi detektif dadakan dan mencari tahu apa yang dikerjakan Susan. Dia ke hotel tempat di mana Susan sering ketemu sama kliennya. Di sana, dia berhasil bertanya pada resepsionis kalau istrinya memang sering ke sana dan sering memesan satu ruangan. Pura-pura suaminya Susan kehilangan kunci dan meminta bantuan pada petugas kebersihan. Dan benar saja, ketika dicek, di sana banyak baju dan celana milik Susan. Meskipun dia sudah tahu, namun suaminya Susan tidak ingin membicarakan masalah ini. Dan suatu hari, ketika Susan pergi ke hotel tersebut, dia menemukan Ojan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kasus ini ada dua kemungkinan, antara dibunuh atau serangan jantung. Susan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah ini perbuatan suaminya? Namun hal itu masih belum jelas. Susan berjalan meninggalkan hotel serayang menyesali perbuatannya. Jika saja dia tidak ketemu sama Ojan, hal ini pasti tidak akan terjadi. Ya, itulah tadi alur cerita film Betrayal. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.